Oh ya, semuanya lagi di channel youtube jago pajak bersama gue Reza Kali ini gue akan membahas tentang Akuntansi untuk equity investment Tetapi yang dicatat menggunakan Fair value through OCI Yang no recycling Nah kita lihat disini, contoh soalnya Pada 1 Desember 2020 PT Antik membeli 20 ribu saham PT Klasik Dengan harga 7.500 per saham Dengan tujuan tidak untuk diperdagangkan Dan kepemilikannya Di bawah 20% Perusahaan membayar biaya broker 1.500.000 untuk mengukur saham ini Perusahaan memilih menggunakan Fair value through OCI Pada 20 Desember 2020 PT Klasik mengumumkan Dan seterusnya, kita lihat dulu Untuk yang pertama ini Di 1 Desember 2020 jurnalnya seperti apa Nah jurnalnya adalah karena disini ada Dia menggunakan FV OCI Maka brokerage fee tadi itu Masuk ke cost dari equity investment Yang ditambahkan ke nilai dari equity investment Berarti nilai equity investment Investment kita adalah 150 juta Yaitu adalah 20 ribu Dikali 7.500 Yaitu ya 150 juta Kemudian ditambah dengan 1.500 juta Dari brokerage fee nya Berarti 150 juta tambah 1.500 juta Yaitu adalah 151.500.000 Seperti itu Kemudian Tanggal 20 Desember Itu ada pembagian dividen PT Klasik mengumumkan Dan membayar dividen tunai Sebesar 500 persaham Berarti 500 dikali 20 Dari 500 dikali 20 ribu ya 100 kali 20 ribu Ini 100 kali 20 ribu harusnya ya Nilainya adalah 10 juta Betul ya 10 juta 500 dikali 20 ribu Cash pada dividen revenue Seperti itu Kemudian Jadi ini tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran sama ya Sehingga Bisa langsung dicatat pada cash pada dividen revenue Kalau misalnya beda Berarti harus dicatat dulu Dividen receivable Pada dividen revenue Baru cash pada dividen receivable Seperti itu Kemudian Di tanggal 31 Desember 2020 Nilai wajar saham PT Klasik 7.400 per saham Nah Unrelease holding gain atau loss Kita lihat disini Disini ada Unrelease holding gain atau loss Di OCI Berarti ini loss ya Kenapa? Karena kalau kita lihat disini gini Sekarang harga Nilai cost dari equity investment kita kan adalah 151.500.000 Kita kurangin dengan ini Di 31 Desember 2020 Ternyata turun jadi 7.400 Berarti 7.400 dikali 20.000 Berapa nih? 148.000.000 148.000.000 Berarti 151.500 dikurangin 148.000.000 Oh berarti turunnya adalah 3.500.000 Nah berarti dia harus nyata apa? Unrelease holding gain atau loss OCI 3.500.000 Langsung ke akun equity investment 3.500.000 Berarti sekarang nilai equity investment kita Adalah sebesar 148.000.000 Nah kemudian Nah jangan lupa Ditutup akun Unrelease holding gain atau loss OCI Ditutup ke Akumulated OCI 3.500.000 pada Akumulated OCI 3.500.000 pada Unrelease holding gain atau loss 3.500.000 Sama sebenarnya kalau yang PL Juga ditutup ke return earning Seperti itu Nah Kemudian Nah ini ya Ini penyajian laporan keuangan di tahun 2020 Ya Investmentnya adalah 148.000.000 Ya ini dalam ribuan ya 148.000.000 Sesuai dengan nilai fair value dia 31 Desember 2020 Kemudian di equity ada Akumulated OCI Minus 3.500.000 Tadi karena ada penurunan tadi Masuk ke akumulated OCI Kemudian di income statement Ada dividend revenue Ya Tadi yang 10 juta Dan ada Di other comprehensive income Ada Unrelease holding gain atau loss Sebesar minus 3.500.000 Seperti itu Itu di statement of Other comprehensive income Nah kemudian Pada saat penjualan Nah kita lihat disini Pada 2 Januari 2021 PT Antik menjual seluruh saham PT Klasik Dengan harga jualnya adalah 7.600 per saham Dan membayar Bayi broker 2.000 Diketahui nilai wajar saham adalah 7.400 Sama dengan 31 Desember 2020 Nah berarti Karena nilai wajarnya adalah 7.400 Berarti tidak ada penyesuaian nilai wajar Ya tidak ada penyesuaian nilai wajar Nah tetapi disini kita lihat Harga jualnya adalah 7.600 Maka bagaimana jualnya harus dibuat Nah ini kita lihat ya Cash 2.000 2.000 lembar ya tadi Sorry bukan 2.000 20.000 maksudnya 20.000 lembar Dikali 7.600 Yaitu 152 juta 152 juta Kemudian Equity investment ya tadi karena tidak ada penyesuaian Dari fair value Maka Menggunakan ini 148 juta Ya karena tadi katanya nilai Fair value nya masih sama Dengan di tanggal 31 Desember Nah tetapi disini ada gain on sale Of equity investment Jadi kita catat selisih dari fair value Dengan harga jualnya tersebut Ke akun gain on sale Of equity investment Sehingga disini kita bisa tahu bahwa Gain on sale Of equity investment Di jurnal Ya dicatat apabila Nilai fair value Itu berbeda dengan harga jualnya Seperti itu Nah disini Dan ada bureaucrats fee Sebesar 2 juta Di debit Dan ada cash 2 juta di kredit Ini untuk mencatat Beban broker ya Beban Yang berkaitan dengan Biaya-biaya yang berkaitan dengan Penjualan investment Ya jadi untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan Penjualan investment Baik di FIOC Aupun di FITPL Dia dicatat di broker Di akun expense Seperti itu Dan terakhir ada jurnal penutup ya Tadi di 31 Desember 2021 Nah di 31 Desember 2021 Karena tadi Apa namanya Investment ini sudah dijual Maka Akun dari Accumulated OCI Yang tadinya masih Accumulated OCI Itu Sudah realize Ini kan tadi kan Unrelease ya Tadinya dia Unrelease Berubah jadi Release Nah ketika dia berubah jadi Release Maka Akun Accumulated OCI Itu Ditutup ke Retain Earning Nah berarti ada akun Accumulated OCI 3.500.000 Pada Retain Earning di debitnya Adalah 3.500.000 Seperti itu guys Oke kira-kira itu Yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan komen Channel youtube gue Dan apabila kalian merasa Video ini bermanfaat Bisa di share di seluruh Social media yang kalian memiliki Jangan lupa berjalan terus Bye bye